assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mayanada channel di video kali ini saya baru pulang belanja sayurannya teman-teman dan ini saya belanjanya di tempat langganan saya di depan jalan kontrakan saya itu tuh di depan banyak yang jualan sayuran ya dan yang jelasnya murah-murah nggak harus ke pasar dan ini diantaranya ada mie goreng sedap ini satunya 2.500 beli dua jadi 5.000 terus ini ada gula merah ini harganya 3.500 seperempat ini ada cengek atau cabai ini 2.000 terus beli mie kuning atau mie baso ini 3.000 terus ini ada kulit atau kikil ini saya beli dua plastik ini karena udah dipotongin jadi harganya segininya Rp6.000 beli dua jadi Rp12.000 terus ini saya beli apa ya namanya semacam kayak sosin ya ini saya beli Rp2.000 terus ini beli daun bawang Rp1.000 ini tuh seikat banyak dan terakhir ini saya beli kangkung ini segini itu Rp5.300 dan kangkungnya tuh cantik-cantik banget saya biasa kalau belanja tuh selalu nawar ya supaya dapat harga yang murah saya nyetok mie lagi karena yang kemarin udah habis lagi ya teman-teman ini ada mie sedap goreng ada indomie bawang ada mie sedap baso terus ada indomie goreng rendang dan ini saya juga beli kecap lagi yang indofood saya beli minyak dari tropical ini satu liter harganya lagi promo beli gayung juga yang warna hijau ini dari Lain Star terus saya juga beli spon buat cuci piring ini harganya Rp15.000 isi lima terus saya juga beli pisau ini harganya Rp25.000 terus ini saya juga beli talenan ini tuh yang agak gede ya teman-teman belinya karena sengaja supaya kalau motongin bumbu tuh jadi ada tempatnya gitu nggak ngabisin tempat kayak gini modelnya saya suka banget warna hijau apalagi kuning tapi saya mau koleksinya warna hijau aja sih nah ini saya mau langsung buka dan mau langsung dipakai karena sekarang mau lanjut masak bagus sini pisahnya sementara beli yang ini dulu Oh bagus dan ini pisahnya suka kalau dari Lain Star tuh tebel ya bahannya sponnya bagus lumayan lumayan banget setelah tadi habis bongkar belanjaan ini saya mau lanjut masak tahu kuning dicampur daun kucai dan seperti biasa ini bumbunya tuh bawang merah bawang putih dan cabe dicampur aja lanjut masukkan tahu kuningnya ini tuh nggak digoreng dulu ya karena permintaan suami saya jadi tahunya langsung aja dimasak dan masukkan masakonya secukupnya aja dan pengendapnya cukupnya aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata dan masukkan gula pasirnya kalau saya suka manis dan keluarga saya juga sukanya manis jadi saya masukkannya dua sendok untuk aduk lagi dan terakhir masukkan daun kucainya ini tuh daunnya kayak daun bawang ya bentuknya gitu nah masukkan lagi masakonya karena tadi udah dicobain kurang asin terus tutup sebentar supaya bumbu sama tahunya itu meresap dan aduk-aduk lagi nah Alhamdulillah udah mateng ini udah mateng lanjut dimasukin ke wadah biasanya saya itu kalau masak kadang suka nggak dimasukin ke wadah sih selalu di wajannya aja nah ini udah jadi satu menu lanjut saya juga mau masak sosin eh sosin apa itu namanya eh pocai kayak sejenis sosin ya ini lagi saya cuci dulu ini dicuci dua kali aja udah bersih ya teman-teman kemarin saya ini belinya kan 2000 nah saya potongin semuanya dan jadinya segini tapi nanti kalau dimasak pasti eh sedikit sih jadinya nah ini bahan-bahannya ada mie kuning atau mie baso terus ada telur satu butir ada basonya juga yang udah dipotong-potong dan terakhir ada daun pokcainya dan ini mau langsung masak tuangkan minyak secukupnya aja ya seperti biasa bumbunya sangat sederhana ini tuh cuman bawang merah bawang putih dan cabe atau cengek ya secukupnya ini segini aja udah pedes sih aduk-aduk sampai merata sampai keluar harumnya ya nah terus masukkan basonya yang udah dipotong-potong aduk-aduk lagi nah ini tuh tadi telurnya sama saya udah di ceplokinya udah di orek-orek tapi nggak ke video nah kita orek-orek terus nah masukkan masakonya secukupnya nggak ketinggalan penyedapnya nggak ketinggalan penyedapnya atau sasanya ya secukupnya juga aduk-aduk lagi supaya merata nah terus tuangkan daun pokcainya gitu ya terus di aduk-aduk lagi biar meresap sama bumbunya nah masukkan lagi masaknya karena tekut kurang asing juga dan penyedapnya juga aduk-aduk lagi sampai daun pokcainya itu udah layu nah baru masukkan mie kuning atau mie basonya terus aduk-aduk lagi sampai merata supaya nggak gosong juga ya nah aduk-aduk pelan-pelan aja terus masukkan lagi masukkan sedikit aja supaya ada rasa asinnya dan penyedapnya tapi sebenarnya mie kuning itu emang udah asin sih udah enak gitu ya udah gurih aduk-aduk lagi sampai merata nah terakhir sekarang masukkan kecap manisnya secukupnya aja supaya tuh rasanya manis pedas gurih ini tuh masak paling simpel udah simpel enak lagi ya dan ini menu kesukaan suami dan putri saya aduk-aduk terus sampai merata Alhamdulillah udah jadi menu kedua dan ini sama saya mau di wadahin dulu biar serasi ya warnanya ungu karena emang punyanya warna ungu belum punya warna hijaunya Alhamdulillah udah jadi mie goreng sayur pocainya dan lanjut saya mau masak tumis kikil saus tiram lada hitam pedas manisnya pertama masukkan bumbu yang udah diuleknya ditumis dulu sampai harum lalu daun salamnya dan cabai hijaunya yang udah diirisi ini sampai keritingnya sakol atau penyedap rasa lalu masukkan kikilnya aduk gula merah pasir satu sendok saus lada hitam satu bungkus sedikit merica bubuk sedikit aja lalu pakai kecap sesuai selera kecapnya dan ini udah mateng kikil saus tiram pedas manisnya tuangkan ke dalam piring Alhamdulillah udah jadi kikil saus tiram lada hitam pedas manis terima kasih yang sudah menonton video yang sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax